Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan channel ini kali ini kita membahas terkait fungsi organ tubuh ini kita membahas fungsi jantung dan kantong kemih menurut TCM ya sebelumnya silahkan di subscribe agar selalu update dalam pengembangan sebelum tidur ini mungkin berguna untuk para terapisi-terapisi untuk membantu mendeteksi terkait diagnosa juga terkait wawancara pada pasien-pasiennya ya ini kita bahas terkait fungsi jantung eh fungsi jantung fungsi ginjal Hai materi kali ini fungsi ginjal-ginjal kalau menurut TCM ini menurut apa mekanisme tubuh menurut lima unsur terhadap psikosomatis ini unsur air ya fungsi ginjal menyimpan esensi dan mengatur kelahiran pertumbuhan reproduksi dan juga perkembangan menghasilkan sum-sum memenuhi terkait otak dan mengendalikan tulang-tulang ya mengatur air intinya mengatur air adalah mengatur terkait perubahan dan pengangkutan cairan tubuh mengendalikan penerimaan ki dari parung terbuka biasanya ke telinga ini ada hubungannya kalau ginjal ini telinga kalau misalnya ada gangguan di ginjal biasanya juga ada gangguan-gangguan di telinga juga pengaruhnya di pendengaran biasanya kalau pendengarannya bermasalah biasanya ada juga gangguan karena fungsi ginjal nah ginjal ini biasanya kalau dideteksi wajah-wajah biasanya lebih hitam rambut rontok telinga juga berdenging karena ada hubungannya dengan telinga ini biasanya telinga berdenging otaknya ya otak biasanya mudah pelupa mudah pelupa kalau hubungannya dengan tulang biasanya terkait osteoporosis sum-sum tulang kalau darah ya anemia talasemia ini hubungannya dengan ginjal kantung kemih nah sekarang membahas terkait kantung kemih kantung kemih menyimpan dan mengeluarkan air kencing ini fungsi kantung kemih apa bahan cairan tubuh untuk memproduksi air kencing dan terkait psikologinya ginjal dan kantung kemih ini ya ketidak seimbangi menghasilkan emosi negatif seperti kecemburuan ya yang mudah cemburu mudah curiga ini biasanya hubungannya dengan fungsi ginjal juga menyimpan dendam berlarut-larut ini biasanya hubungannya dengan ginjal ya kalau reproduksi ini terkait wanita biasanya ada keputian dan invertilitas ya emosionalnya ini biasanya penakut nah ini terkait fungsi ini ginjal dan kantung kemih yang menurut lima unsur dalam mekanisme tubuh terhadap psikosomatis semoga wawak apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk anda dan kita semua ini hubungannya dengan wawancara diagnosa juga terkait persepan di pengobatan herbal ini sangat tepat semoga bermanfaat apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai